Halo adek, kalian ingin tahu sebenarnya siapa siswa-siswi yang diprioritaskan untuk menerima biaya siswa KIPK tahun 2023? Nah, untuk informasi selengkapnya simak di video kali ini. Halo adek, Assalamualaikum Wr. Wb. Dan salam jumpa kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Nah, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar beberapa prioritas siswa-siswi yang notabene berpeluang besar menerima biaya siswa KIPK tahun 2023. Nah, salah satunya wajib terdata di DTKS. Untuk selanjutnya, silakan simak informasi ini dari awal sampai akhir agar adek mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adek yang baru bergambung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mau like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar adek mendapatkan informasi seputar SNBT, SNBP, KIPK, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di video sosial Adek, di TikTok, di Instagram, maupun di Whatsapp, di Adek, jika dirasa video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan seputar prioritas bagi siswa-siswi penerima KIPK tahun 2023. Nah, Adek, pejuang kampus tahun 2023 perlu saya garisbawahi bahwa KIPK atau biasiswa yang mengakomodir seluruh pembiayaan Adek dari kuliah semester 1 sampai semester akhir, itu adalah biasiswa yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, otomatis Kemendikbud juga ada kualifikasi bagi Adek yang ini mendaftar. Artinya, penerimanya memang semaksimal mungkin tepat sasaran. Jadi, nantinya Kemendikbud tidak ingin adek-adek yang memang tidak berhak menerima KIPK, itu menerima KIPK. Nah, oke, prioritasnya siapa saja? Nah, ada sekitarnya 4 sampai 5 poin yang akan saya sampaikan di sini. Oke, yang pertama adalah siswa-siswi yang berasal dari SMA dan SMK sederajat lulusan tahun 2021-2022-2023. Tiga, artinya tiga angkatan yang mempunyai prestasi akademik dan non-akademik. Maka, siswa-siswi yang notabene tidak punya prestasi akademik dan non-akademik, maka tidak terlalu diprioritaskan. Tapi, yang punya prestasi akademik dan non-akademik, seperti prestasi yang akan didaftarkan di SNBP, maka akan diprioritaskan untuk menerima KIPK. Kemudian yang kedua adalah siswa-siswi pemegang kartu tidak mampu atau kartu penerima bantuan sosial dari Kemensos, Seperti KKS, kemudian BPNT, maupun Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar dari Kementerian Sosial ya, dadek. Yang dari SD, SMP, maupun SMA. Ini memang yang paling diprioritaskan. Kemudian yang ketiga adalah siswa-siswi yang terdata di DTKS atau data terpadu dari Kemensos. Untuk pendaftarannya yang belum terdata, silakan hubungi admin atau desa sentempat yang nanti bisa diurus dan direkomendasikan untuk didata di DTKS. Kemudian selanjutnya, yang nomor empat adalah siswa-siswi yang berasal dari Panti Sosial. Nah, ini karena memang kalau anak-anak dari Panti Sosial, notabene-nya lebih diprioritaskan untuk menerima KIPK. Kemudian selanjutnya adalah siswa-siswi yang punya keterbatasan secara fisik. Yaitu keterbatasan misalnya mungkin kekurangan fisik yang notabene ingin tetap kuliah di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Maka ini juga diprioritaskan. Kemudian bagi adik-adik yang punya orang tua, punya penghasilan kotor antara bapak dan ibu itu maksimal 4 juta atau satu orang itu maksimal 750 ribu per bulan. Maka ini juga diprioritaskan meskipun tidak terdata di DTKS maupun tidak menerima bantuan dari KMN Sos. Kemudian juga informasi tambahan, ada prioritas tambahan yaitu siswa-siswi yang berasal dari 3T. Jadi 3T itu apa? Jadi terluar, kemudian pinggiran yang saat ini berada di Papua, kemudian Papua Barat dan yang lainnya. Yang intinya memang daerah-daerah tertinggal itu juga akan diprioritaskan untuk mendapatkan biasiswa KIP kuliah. Kemudian yang terakhir juga bagi adik-adik yang notabene anak dari TKI yang dirasa secara ekonomi juga tidak mampu untuk melanjutkan di pendidikan tinggi. Dan intinya dari prioritas-prioritas ini jika adik-adik mungkin merasa masuk di kategori yang saya sebutkan ini sekalian mendaftar ataupun tidak masuk di kategori ini juga boleh mendaftar. Toh nanti adik-adik mendaftar juga tidak ada biayanya, jika adik-adik diterima ya adik-adik bebas uang pangkal, bebas SPP, dan bebas biaya hidup yang sudah ditentukan oleh Kementeristek. Kemudian kalau tidak diterima ya adik-adik memang hanya membayar SPP maupun uang pangkal bagi adik-adik yang menjadi seleksi mandiri. Semoga informasi ini membantu dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Jumpa!